atau sudah diserang sama predatory ini telurnya sudah pecah dan selamat siang selamat datang kembali di channel channel dan di video kali ini saya akan memulang lagi dan rencananya kali ini saya mau ke latang mencari bakan sapi tapi saya sambil untuk mengecek kembali serang burung jongkahan yang saya temukan beberapa waktu yang lalu dan yang sudah sempat saya videokan dan selanjutnya akan memulang nyari-nyari lagi siapa tahu nanti bisa ketemu sarang burung lain kita langsung saja yang pertama untuk mengecek sarang burung jongkahan guys oke let's do oke guys kita sudah sampai di lokasi di tempat sarang burung jongkahan yang berada dan untuk mengecek keadaan sarang burung jongkahan ini oke kita langsung saja guys untuk mengeceknya bersama-sama oke ternyata seperti ini guys karena sarang burung jongkahan yang saya temukan kira-kira satu minggu yang lalu ternyata ternyata sarangnya sudah dirusak atau sudah diserang sama potres ini pelurnya sudah pecah dan kondisi kondisi sarangnya sudah tidak bagus sudah rusak guys oke dapat teman-teman saksikan ini nah ini sarangnya sudah ditinggalkan karena kemungkinan ini diserang sama predator sehingga sehingga seorang burung ini ditinggalkan biasanya kalau seperti biasanya ini sudah menetas halo keadaannya normal atau tidak bisa sama predator ini biasanya sudah menetas orang-orang anak-anak oke sayang sekali guys sarang meruntukkan tidak sedar tidak rusak saya akan lanjut untuk mencari apakan sapi lagi nanti saya juga sambil mengecek barangkali saja ada sarang burung soalnya disana saya lihat masih ada sepasang burung SRDC dan dulu juga sempat saya temukan sarangnya dan mungkin teman-teman juga sudah pernah menonton video saya waktu untuk menemukan sarang burung SRDC dan kali ini saya akan mencoba melatangi kembali lokasi itu dan mudah-mudahan saya bisa menemukannya lagi guys oke kita lanjut guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke mungkin teman-teman juga pernah masih ingat dulu lokasi ini sudah pernah saya datang dan itu saya menemukan serang burung SMBC oke deh, mudah mudah kali ini juga bisa menemukannya kembali guys selesai, peronokasi seperti ini biasanya menunjukkan atau burung SMBC itu disabiternya berada di lokasi seperti ini guys dulu waktu masih belum ada yang rangkap waktu saya masih kecil itu kalau burung jongkang sama burung SMBC itu sangat rame sekali disini guys tidak seperti sekarang, yang ada itu cuma sepasang atau dua pasang itu pun sudah jarang-jarang saya lihat ini guys ini adalah kotoran dari burung SMBC oke guys, ini tandanya disini masih ada dan beberapa hari lalu juga sempat saya dengar disini masih ada yang terdengar burung SMBC selesai sampai di lokasi yang teksis yang sama dan dan dulu saya pernah menemukan sarang burung SMBC kita sampai di lokasi lokasi yang sama yang dulu sempat saya temukan sarang burung SMBC guys ini ini tapi ini sudah kosong guys mungkin ini sudah anaknya sudah pada kabur guys dan biasanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian burung ini juga bersarang di dekat-dekat sini guys kalau burung SMBC itu dalam satu musim itu bisa bersarang tiga atau sampai empat kali lah guys biasanya itu sarangnya berdekatan nggak terlalu jauh dari lokasi ini guys dan kita akan coba untuk mencarinya di dekat-dekat sini oke oh ya itu guys ada yang kelihatan tapi agak vokasinya di agak tinggi guys nah ini guys ternyata masih kosong burung nyongkang itu bukan burung nyongkang burung SLDC itu bikin sarang disini lagi guys ya ini kemungkinan ini baru buat masih kosong masih baru dan ditandanya karena burung SLDC itu sudah bersara lagi guys oke dan kita lanjut lagi guys untuk mencari sarang burung lagi dan makasih ini langit saya adalah menemukan sarang burung nyongkang lagi kemarin ya kemarin yang saya mendengar disana di sebuah semak-semak ada masih terdengar suara burung nyongkang itu guys makanya itu sudah bersarang kita langsung saja untuk mendatangi lokasi itu guys oke nah ini guys saya menemukan sarang burung lagi guys oke dilihat ternyata sudah song guys ini sudah ditinggalkan guys oke kita lanjut lagi oke guys kita sudah sampai di lokasi yang saya maksud tadi kemudahan sarang burung nyongkangnya dapat kita ketemu guys soalnya kemarin saya dengar disinilah ini sudah menarik burung nyongkang itu saya dengarkan dan kita akan coba untuk mencarinya guys oke nah ternyata bentar guys disini burung nyongkangnya bersarang guys oke kita lihat bersama-sama guys apa isinya oke kita lihat oke kita lihat oke kita lihat sarang burung nyongkang sarang burung nyongkang berisi telur ya itu telurnya dua guys oke dapat disaksikan guys ini adalah sarang burung nyongkangan guys oke 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 guys untuk hari ini untuk pencarian sarang burungnya sampai disini dulu dan saya akan lanjut ngarik guys oke oke untuk hari ini untuk pencarian sarang burungnya sudah selesai dan cari makan ternaknya juga sudah selesai oke jadi sampai disini dulu video kali ini terimakasih sudah menyaksikan video ini jangan lupa like comment dan buat yang belum subscribe silahkan di subscribe oke terimakasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati